Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua di Youtube Channel Mutiara Bandu Yes, how are you, teman-teman ku semuanya Apa kabar nih, semoga teman-teman ku semua dalam keadaan sehat ya Guys, kita ini sudah hari ketiga ya, sayangku dikuahin Nah, itu kita disini juga pengen klarifikasi sih Mengenai kronologi semalam itu kan Gak tau ya kejadian apa, pokoknya itu aneh banget Kejadian di hotel tempat kita tinggal sekarang ini Yang dimana itu kan malam-malam setelah kita buka puasa Jadi ceritanya gitu ya, sayangku Setelah kita buka puasa di restoran seafood itu kan Itu kita pulang ke hotel jam 9 ya Jam 9 itu kita udah nyampe di kamar ya kan Nah, terus dari jam 9 kita ya main handphone, ngobrol gitu kan Sampai kita itu tidur sekitar jam berapa, sayangku? Kita udah ditidur kayaknya jam 10 lewat sedikit Jam 10 lewat, oke mikirlah kita tidur-tidur tuh jam setengah sebelas Karena kita udah cape gitu kan, eksplos seharian, panas-panasan Terus kita buka puasa yang sebanyak itu Kayaknya karena kita kelapran banget juga sih gitu Oke, jam setengah sebelas kita tidur Habis itu yaudah kita udah tertidur Tapi tidur kita tuh belum yang terlalu deep banget gitu Belum dalem banget, kayak masih tidur ayam Terus sekitar jam 12-an ya, sayangku, jam 12 lewat Sebenernya jam 12 pas banget kayaknya Kayaknya ya, jam 12 pas kayaknya Itu aku ngerasain tiba-tiba lampu mati Pertama lampu mati tuh dari lampu kamar mandi, sayangku Kamar mandi ya Kamar mandi doang, ya kan Nah, terus Waktu itu nyala cuma kamar mandi doang juga Kamar mandi doang nyala Kamar mandi doang yang nyala guys Jadi lampu semua mati, cuma kamar mandi doang Nah, itu aku nyadar banget karena posisi tidur aku Kan kamar mandi itu ada kaca Ada kaca Jadi, aku tahu gitu Cahaya dari kamar mandi kok gelap gitu kan Terus, aku bilang sama Baylu Baylu, ini lampunya mati Nah, karena Baylu tertidur Baylu gak tahu saat awal lampu pertama mati Terus, oh gitu Iya, terus dia nyala sendiri lagi Cuma Siti kan baru, aku bilang, aku baru me-like gitu Berapa detik, lampu tuh udah nyala lagi gitu Oh gitu, yaudah Akhirnya kita belum bisa tidur, ngobrol-ngobrol lagi Terus, akhirnya Baylu ini kan Yaudah, nyalain lampu yang satu lagi deket pintu ya, sayangku Nyalain lampu Itu nanti, masih belum nyala lampu deket pintu yang sayangku cari sama Baylu Nanti kan Baylu kan bilang sama sayangku Kan ini kan Pagi juga waktu check-in Bukan sore kan, kita check-innya sore Hmm, waktu pertama check-in Sore juga, pertama check-in Itu kan, housekeeping kan udah bersih Udah taruh towel-towel gitu Jadi, kartunya housekeeping aja Taruh di sini kan Jadi, di sini kan ada key Jadi, key masuk kan, itu kan Semua lampu nyala kan, itu Jadi, waktu itu ada Kartunya housekeeping Terus, kita masuk housekeeping Kartunya ambil Dan, kita masuk kartu kita Baru dalam itu Jadi, kartu udah masuk Lampu udah nyala, biasanya kan gitu Lampu kan udah ada nyala Karena waktu itu, housekeeping udah masuk kartu Jadi, kan, lampu udah nyala And, just housekeeping ambil kartu kan, kita masuk baru kartu Tapi kan masih nyala, lampu juga nyala, AC juga nyala Hih, baru itu 30 detik, lampu mati Cuma lampu doang mati TIK, gitu, lampu mati Oh, AC ga nyak? AC, AC ga? Ah, itu Nah, kita tuh sebenernya udah di notice tuh dari situ Tapi, kita mikirnya Oh, mungkin kartu baru masuk kali Iya, jadi Atau lose connection ada kali Iya, atau lose connection, gitu Yaudah, kita ga mikir aneh kan Terus, itu juga cuma sekali doang Sekali doang, waktu pertama kita masuk Sore-sore, itu kita check-in ya kan Ya udah, terus malem-malem Kita pulang dari buka puasa Itu ga ada kejadian apa-apa Iya, dari jam 9 sampai lewat jam 10 Lalu, kita udah main HP, lagi obrol Tapi kan Udah lama, ya kan? Tidak ada pati lampu Dan waktu itu, kita nyala lampu cuma kamar mandi doang AC doang nyala Lampu yang kamar utama belum di nyala Jadi, ya udah, 1 jam lebih kita udah main HP, obrol Baru kita tidur sampai jam 12, tidak ada rasa racing Nanti kan tiba-tiba jam 12, yang itu Siti bilang gitu Oh, Mbak Idu itu kan, lampunya mati, mati gitu ya Mbak Idu bilang, tadi sore juga mati, itu biasa Iya, aku baru inget, pas Mbak Idu bilang, tadi sore kan juga mati Iya, sekali, gitu kan, iya, ini mati lagi Ya udah, aku masih oke, fine gitu Masih ga, kenapa-napa pikiran aku masih positif Nah, terus pas ga lama dari lampu itu mati, setelah jam 12 itu mati lagi Mati lagi, itu di kamar mandi kan? Kamar mandi, mati lampu lagi, ya udah Oke, Mbak Idu mikir mungkin Jelang berapa menit canggihku? Spacenya berapa menit tuh, jaraknya? Jaraknya baru 10 menit kali maksimum Setelah 10 menit mati lagi Mati lampu lagi, udah, mati lampu Kan Mbak Idu mikir ya, mungkin lose connection kali ya, oke Udah, nanti kan masih kita di itu, ga bisa bobo ya Lampu udah nyala, tapi AC mati Iya, yang kedua... Kalau AC mati, lampu masih tetap jala, itu yang... AC doang yang mati Jadi AC doang mati Ya, nanti Mbak Idu lihat itu berapa jam jam 12.00-12.00 Mbak Idu baru nyalain lampu depan kamar mandi? Nanti baru Mbak Idu nyalain, ya udah, ga takut jadi nyalain lampu Semua yang itu di kamar juga nyala, ada pintunya juga nyala Baru berapa 2 atau 3 menit nanti mati lampu lagi Dua-dua mati? Lampu kamar mandi sama lampu depan kamar mandi Udah, oke, kita kan mikir mungkin lampu semua mati, kita cuma nyala Jadi waktu itu ga notice kali, karena itu washroom doang nyala Sekarang nyala di pintu juga Jadi mungkin satu connection kali, oke Udah, nanti dikit lagi, cuma AC doang mati, lampu masih nyala, oke Baru 2-3 menit lagi, nanti ada 2 lampu kan Satu di kamar utama dan satu di dalam washroom kan Sekarang, mati lampu cuma pintu doang, washroomnya masih nyala Iya, aneh Nanti baru AC doang mati, lampu udah nyala Itu jalan berapa menit jaraknya? Kayaknya cuma 3 menit Dua menit, tiga menit Lebih sering gitu Lebih sering jadi mulai Kayak seolah-olah tuh kayak dimainin gitu loh lampunya Dan nanti kadang kan cuma ada suara doang, tik tik Ada suara kayak matiin gitu ya, tik gitu Waktu mati cuma ada suara, tek Terus yang anehnya lagi, oke kita mikir mungkin konslet atau apa gitu dari kabel ya kan Terus, tapi kan lampu lemari ada lampunya tersendiri gitu, lampu lemari Nah, nanti lampu lemari doang yang mati Lemari doang mati, cuma washroomnya ga mati Iya Dan kita nanti kan panggil, ini aneh-aneh sih, yaudah lebih bagus kita ganti kamar aja Awalnya kita ga langsung mikir ganti kamar, akhirnya ga usah deh bayi lu, ga usah deh gitu Ga usah deh gitu Kita mikir, udah deh ganggu resepsionis juga kan gitu Udah malam juga males manggil resepsionis dateng ke kamar gitu Ya udah deh tahan dulu, eh ternyata makin sering makin aneh gitu loh Sekarang 2-3 menit lagi mati lagi kan, ganti-ganti lampunya, kadang mati almari, kadang matinya washroom Ganti-ganti kayak dimainin Kadang mati cuma AC doang gitu Iya kayak ada yang mainin lampunya gitu Jadi ini ga normal bayi lu yaudah, yaudah ditelepon gitu Yaudah akhirnya telepon resepsion Orang resepsion dateng, kita bilang dia udah cek maksudnya dekat pintu doang dia Oh dia liat, oh lampu mati AC masih nyala, udah Baru dia lagi itu berhenti, bayi lu bilang ini kan, yaudah Baru itu baru semenit kali, yaudah AC doang mati, ini lampunya masih nyala Masih nyala, untung resepsionis itu juga sempet liat kan Berarti kita ga bohong gitu, bener-bener nih lampunya sering nyala, mati gitu, aneh gitu Nanti kita bilang yaudah lebih bagus ganti kamar aja Ganti kamar, yaudah hari kita jam setengah 1, hampir jam 1 ya Iya Itu kita pindah kamar, teman-teman Dan di Avina ga ada kamar, tapi kan ga ada king bed, adanya set bed bed Yaudah, lebih bagus ga tidur, yaudah lebih bagusnya di kamar aja Akhirnya tempat tidur kita bisa lagi gitu Dan kita nanti kan bayi lu cek gitu Baru kan cek di sini kamar ini Listriknya gimana ya kan? Listriknya gimana itu, ada 1 switch doang, gak tau gimana ya Semua untuk kamar mandi ada beda, untuk pintu depan, bukan di switch, main switch ya Main switch, main breaker ya ada Pertama ada 1 main breaker yang biar kalo itu mati semua full mati ya, oke Nanti kan beda-beda ada 3, 1 untuk AC beda ada 1 untuk kamar mandi beda ada, untuk kamar beda ada Dan itu kan main switch, kalo sekali dia trip, dia kan ga bisa sampe kita naikin ga bisa Iya, ga ada juga yang nurunin gitu kan Main breaker kan udah tau, itu kan biasa berat Bukan seperti yang switch normal kan, switch normal Jadi memang kita kan masih berusaha pikiran positif lah gitu Mungkin dari main switch itu yang masalah gitu Ternyata ga ada ya Pasti kayaknya itu orang lagi ganggu kita gitu Iya kita mikirnya gitu sih temen-temen Ehh Merinding tau kalo inget semalam tuh pagi-pagi gimana Dan setelah kita pindah ke kamar yang baru ini Ga ada apa-apa sih ya Ga bunyi, ga lampu mati, ga AC, ga apa-apa, semua normal banget Alhamdulillah sih gitu sih guys, cuman ga ada suara-suara yang aneh juga sih Cuman mereka apa ya, orang itu ya Orang itu kita ga tau ya siapa makhluk itu Dia cuma mainin lampu doang gitu Yang bikin kita tuh terganggu banget, kita ga bisa tindur Bayangin aja setiap 2 menit lampunya itu mati beda-beda mati Terus setiap 2 menit juga AC mati gitu Setiap 7, baru mulai, lewat jam 20 sore Nah yang anehnya, kita kan dari sore pas check-in itu Sampai ya sejam lah ya Caheng Kui kita sempet istirahat di sini Oh iya, ya sore juga kita check-in Ehh, ga ada masalah Cuman waktu check-in kan Baidu bilang waktu kartu kita masuk Ya udah, masih lampu nyalain Tapi sedikit gitu, lampu mati ya udah nyala lagi Benar Nanti kan sore udah kayaknya 1 jam lebih udah di istirahat Lebih sih, 1 jam lebih, 1,5 jam Tidak ada masalah, tidak ada masalah Dan ini malam juga ga ada masalah Malam Jadi jam 9 sampai setengah 11 Tidak ada masalah Baru mulai masalah, baru jam 12 Nah kenapa kita mikir mistis itu karena Kenapa harus di atas jam 12 baru Dan sering banget setiap 2 menit bayangin aja Kalau, kalau ada masalah yang itu Overpower, overpower, listriknya tambah banget ya Udah langsung semua trip, trip, main street trip Biasa main street trip, oke Sampai kita ga nyala main street lagi, on main street lagi Pasti ga lampu nyala, AC nyala, no Tapi nomor 2, mikirnya mungkin yang lampu mulai yang itu udah ada live kali Lampunya udah live kali, tapi ga... Lampunya kalau live kan dia mati Iya, kalau lampunya mau mati kan biasanya ada redup-redup dulu, mati gitu Ya udah oke, mungkin lampu mikir lose connection kali ya Tapi ini AC juga mati, otomatis nyala Nah, kadang mati total hasilnya, kadang cuma blower doang Blower doang, iya sekali Aneh kan? Nah, dan lampu juga nanti mulai pisah-pisah Kadang almari, kadang washroom gitu, kadang dua-dua Iya, baik lu nyalain lampu yang depan kamar mandi juga ikutan mati setelah itu Mati nyala, mati nyala gitu kan Ya, mati nyala, mati nyala Itu sih yang bikin kita itu ya aneh gitu Menurut kita mungkin ya ada makhluk yang berusaha ganggu kita Jadi ya namanya kita kan, kita ga tau ya teman-teman hotel ini tuh dulunya gimana gitu kan Walaupun ini kita bukan di resort yang banyak kebun-kebun Ini bener-bener di city center lokasinya Bener-bener di pusat kota, di jalan utama gitu dari kota Huahin ini Tapi ya gimana lagi ya Aku sih ya udahlah, aku berusaha untuk melupakan kejadian semalem Karena ya, ya udah gitu Yang penting kita selamat, ga kenapa-napa gitu kan Sayangku Iya, Sayangku, penting selamat Selamat, ga diganggu, ga ada suara aneh Penting selamat istirahat Iya, dan kita akhirnya bisa tidur walaupun kita juga agak kurang tidur akhirnya gitu Karena takut gitu guys Bahaya lu sih ga takut, cuma aku yang takut gitu Untuk apa, takut kan dia juga ga, cuma lagi ganggu dong Iya, cuma kan ga normal, terlalu sering sampai 2 menit Dan ganti-ganti gitu, iya aneh pokoknya Pertama kali sih aku ngerasain seperti ini teman-teman Iya, bahaya lu kan newal experience Iya, apalagi bahaya lu juga ga ada pengalaman mengenai kejadian yang janggal aneh-aneh gitu First time, newal Kemana pun bahaya lu waktu kerja di Indonesia aja itu Dia tinggal dekat kuburan manat Gapapa, ga takut gitu kan Tinggal sendiri di kamar yang itu, 4 kamar sendiri Iya, begitulah teman-teman So, kita sekarang mau kemana Ceyanku aktivitasnya? Sekarang kita ke Western Union dulu, Ceyanku Oh iya mau ke bank Duitnya yang gitu tarikin Tadi kan kirim duit tapi kan ganggu, ga bisa transport dari Western Union baru-baru Ngurus dulu, iya Ngurus dulu Nomor 2, kita jalan-jalan Cey, kemana tau kan Ceyanku? Kayak udah gitu kita jalan-jalan mau ke gua guys Apa gua? Kev itu gua bahasa Indonesia Guanya itu penuh sejarah gitu kan Sejarah tentang Buddha lah pastinya Nah, terus kita mau ke sana Dan jarak itu lumayan jauh dari hotel kita ini 66 kg gitu ya Ceyanku Jadi, ga tau kenapa kita jadi pengennya tuh ke sana gitu kan Ditambah kemarin mistis Katanya gua itu juga agak mistis gitu Ceyanku Ya biar ini Cuman emang itu area turis juga sih temen-temen Jadi banyak turis juga yang ke sana Jadi kita juga pengen lihat seperti apa gua itu Yaudah temen-temen ini penjelasan kita doang Makasih temen-temen yang udah nonton Dan buat temen-temen semua jangan lupa di like video kita Comment Dan subscribe Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya Yang kita jalan-jalan ke gua, oke? Bye 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 hotel see you Jangan aneh-aneh ya Emangkan apa? Gak apa-apa jadi ingat kejadian semalam Oh udah lewat dia Jangan aneh